Intro Kepengen Masak Halo teman-teman kepengen masak Yeayy sebentar lagi kita udah masuk tahun yang baru Nah kalau orang Jepang biasanya kalau tahun baru itu Pasti mereka pergi ke kuil Nah kalau saya juga ke kuil nih Tapi buat nyari salju Kalau orang Jepang sih buat berdoa Nah kalau teman-teman biasanya Libur tahun baru ngapain nih Komen-komen di bawah ya Dan selain nyari salju Kegiatan saya juga bakal banyak di rumah nih Sama teman-teman Nah kali ini saya sama teman saya Mau bikin kue nih Kue yang udah jadi aja sih Tapi kita mau hias sama-sama Ikutin terus ya Ini dia bahan-bahannya Kita belas roberinya menjadi dua Nah untuk kuenya Saya beli di supermarket yang udah jadi nih Ini isinya ada dua lembar Ada expire-nya Dan bisa dimakan untuk lima orang Sekarang kita buat krimnya Pertama-tama tuangkan whip creamnya Kedalam basin Untuk variasi Teman-teman juga bisa masukin rum Atau perasan air jeruk lemon Tergantung selera Lalu gula Dan secukupnya vanila essence Untuk mempercepat pengocokan whip cream Kita bisa taruh es dan air es di bawahnya Selanjutnya saya serahkan ke teman saya Yang akan menghias kue Namanya Martin Ini dia lagi ngoles air larutan gula Ke kuenya Buat apa sih Tin sebenernya? Biar enggak kering Jadi enggak lembab Biar moist Selanjutnya Tuang whip creamnya Pakai sendok yang agak besar Untuk kita olesi kuenya Kalau tepang masak yang bikin mah Kalau sediapain juga udah Udah bagus Tapi neplok ini enggak bagus Sekarang kita tutupin semua kuenya Wah ini sih whip creamnya Halus banget Lembut banget Kayak salju Niatnya mau liat salju Jadinya malah bikin bola salju Wah terampil banget ya tangannya Wuuu cantiknya Nah terus itu Motongin strawberry Buat apa Tin? Ngomong-ngomong Saya enggak tahu nih Gimana sejarahnya Kenapa setiap musim-musim kayak gini Orang Jepang tuh selalu makan Strawberry cake kayak gini Apa mungkin karena Strawberry-nya lagi musim kali ya? Buat teman-teman yang tahu alasannya Tolong tulis ya di kolom komentar Nah terus ini saya siapin coklat Yang udah dilelehin Dimasukin ke kertas yang dibentuk corong Seperti ini Lalu dibolongin Untuk membuat tulisan Gue pake bolpennya nulis jelek sih Maksudnya pake coklat Cantik banget ya tulisannya Selesai Waktunya eksekusi Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu ke Martin Yang udah nyulap kuenya jadi cantik seperti ini Sekarang kita potong kuenya Nah sekarang kita coba dalemnya Hmm kuenya lembut Sekarang whipped creamnya Whipped creamnya juga manis Pas sama rasa strawberry-nya Jadi meskipun tahun baruan di rumah Ini bisa jadi alternatif kegiatan yang buat dilakukan bersama keluarga dan orang-orang terkasih Terima kasih sudah menonton Selamat menyongsong tahun yang baru Terima kasih sudah menonton Terima kasih.